Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau orang yang kita kenal Mungkin Ustaz kita, Kepala Sekolah kita, Guru kita Mungkin disitu ada suatu godaan Seolah-olah mengucapkan salam Ya Tapi disitu ada godaan yang dijadikan Seseorang mungkin tidak ikhlas dalam mengucapkan salam Tapi ketika orang lain yang tidak dia kenal Dia mengucapkan salam kepadanya Padahal dia tidak tahu siapa Dan apakah dia memuji atau dia tidak memuji Tapi dia mengucapkan salam dan menunjukkan Tentang Keikhlasan Menunjukkan juga Tawabok Menunjukkan Tawabok Meskipun baru pertama kali Tapi semua hal kita buka kaca Dan menunjukkan salam untuk mereka Menunjukkan tentang Tawabok Ini adalah bagian dari Menyebarkan salam Kita mengucapkan salam Baik yang kita kenal maupun Orang yang tidak kita kenal Ya kemudian juga Di antara Paedahnya adalah Mungkin saja kita menganggap Ya orang tersebut Ya orang yang tidak kenal Tapi ternyata Ternyata dia adalah orang yang kita kenal Ketika kita hanya membeda-bedakan Yang anak salamnya adalah orang yang kita kenal Sementara yang tidak anak kenal Anak tidak salah Suatu saat mungkin kita menyangka Itu adalah orang yang tidak kita kenal Ternyata sebenarnya itu adalah Orang yang kita kenal Nah apa yang ada dalam hati kita Jadi kita berkemudian Kita giam Dan tidak mengucapkan salam Tentunya akan ada dalam hatinya Perasaan sakit hati Kita Taunya itu bukan orang yang kita kenal Tapi ternyata dia adalah orang yang Kita kenal Maksudnya ada Paedah Kenapa kita diperintahkan untuk Mengucapkan salam Baik orang yang kita kenal Ataupun orang yang tidak kita kenal Demikian bulan Di antara paedahnya tentunya menambah Ikhwah Ya menambah saudara Senang dia Meskipun Kita tidak kenal dia Kok dia mengucapkan salam Akhirnya menjadikan dia Mau mendekat dengan kita Dan Semakin Besar Ya Rasa cinta Dan rasa Kesehatan diantara Di antara kita Paed Mana yang lebih ahlon Di antara orang yang bertahun Tadi disebutkan Orang yang sedikit Mengucapkan salam untuk yang Lebih mana Kalau misalnya Sama-sama Jumlah Yang dua orang dengan dua orang Yang sama-sama umur Paed Mana yang Apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Yang terlebih dahulu Mengucapkan salam Maka itulah yang lebih ahwal Itulah yang lebih besar Paham Dalam sebuah hadith Nabi SAW Maksudkan Orang yang paling Dekat dengan Allah Adalah orang yang lebih Mendahului dengan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ahlan Wasahra Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Warahmatullahi